Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Mbah Wong Sobrayoga Dan disini saya sedang bersama Saras teman-teman Jadi di kesempatan siang hari ini Seperti janji saya membawa pulang Saras Karena saya mau membantu Saras Untuk mencari adiknya yang tidak tahu kemana teman-teman Nah karena saya kepikiran minta bantuan Bawor Jadi saya kesini sengaja ke tempatnya Bawor Dan saya nanti ingin bertemu dengan Bawor Siapa tahu Bawor bisa membantu masalah desara sini teman-teman Nah ini tadi sih saya coba panggil Bawor Suaranya terdengar di sebelah sana teman-teman ya Tapi agak jauh Mungkin Bawor lagi ke arah sini Dan ini saya buka kamera disini teman-teman Nah untuk desa Sarasnya sendiri Alhamdulillah keadanya sih cukup baik Kesehatannya ya teman-teman cukup baik Dia juga dikasih makan yang mau makan Disuruh mandi yang mau mandi Tapi untuk keadaan kulitnya ya Buntan sampai teman-teman Masih seperti ini teman-teman Jadi warnanya ini Kalau di kamera itu terlihat sekilas hitam Tapi kalau dilihat di Secara langsung ini sebenarnya bukan hitam teman-teman ya Tapi lebih ke hijau Hijau-hijau kehitaman Ya saya enggak tahu Nanti bisa disembuhkan atau tidak Tapi yang jelaskan saya Hanya berusaha untuk menolong Menolong desa Ras teman-teman Ya bismillah aja Mudah-mudahan masalah yang dialami desa Ras Bisa terselesaikan Jadi misi pertama ya Saya ingin mencari adiknya desa Ras Nanti setelah adiknya ketemu Mungkin baru Apa namanya Mencari tahu Cara untuk menyembuhkan desa Ras Yaudah Ayo desa Ras naik ke sana Kalau untuk diajak ngobrol sih Nyambung ya Maksudnya Saya ngomong dia ya tahu Tapi kalau untuk Ya pun Kalau diajak ngobrol itu yang Dia enggak bisa jawab teman-teman Astagfirullah War Tuhan suaranya bahwa Far Oh ya ini Dia Sudah ganti pakaian ya Pinjem pakaiannya Sindi teman-teman Kebetulan Sindi Sama Sinta belum pulang Ya teman-teman mungkin yang punya nomor HP saya tahu Nah kemarin memang Saya bersama sini pada jalan-jalan Dan Sindi Sinta itu enggak pulang Ya itu bawa Sinta itu enggak pulang Kok ngobrol ini di Warbauer Ya Nggak nyong-nyong mancet disit Teman-teman ya ini Panas-panas Ini gunung Itu capenya luar biasa teman-teman Tapi Panas sudah Cukup terbiasa ya Sudah jadi enggak Masalah Kalau untuk Sarasnya sendiri Sudah Ceritakan Mengenai Power Jadi Biar Ketika Si Sarasnya Sini Kita mau power Nanti Sarasnya Enggak kaget Eh Keciluk Power Kan jagung Jako ngali Power Konamani Jako Koning warna Baik Nah Ini panjangin dulu Teriputnya Teriputnya Astaga Ngapaworko Ngalamun Ilengah Panas HP-nya Kepanasan Aduh Ngawar Isma Merungor Wish Jejen Lemurah Eh Eh Kamani Gimana Nih Tangkep Belah Nangkep Ya Nangkep Nangkep Berat Dying Panas Fat War War Gino Misitar War Wish Apa Kota Kon Wish Apa We War Bue Si Saras Jenen Jenen Saras Hai Nah Woli Kangen Dek Aku Aja Nemu War Ketemu Ige Ketemuni Umah Nge War Rumah Pertama Umah Kosong Lagi Ngole Ti Adine Naya War Masih Lagi Ngole Ti Adine Sakone Adine Marindy Nger 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 hai 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 eh ya hai 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 hua 이쪽 mati-matinya Kane ah hewan ya umah pertamanya ketemunya nih kono ya kewar nyomarinnya kita konfok koko kip-kip kan punta nama-nama jangkai kan wujudnya kayaknya war nah kiki uduk udukawan lahir war tapi anu ulaih wong tuane war ya wong tuane wong apa jadi anaknya kayak iya terus anu apa jintangnya kita buang karena dine tapi dine lunga kita lihat orang ketemu nah siki aku pengen takon kok ngerti apura kira-kira kena ngapa ya iya maksudnya ditilik ditileng jajal kepriwe kira-kira koko yang ngerti apura burung beja jajal ngomong orang eh komikin hilang jenya jajal kode di kapaknya terserah kau nyomarinnya abu temanjat-manjat ngawat seharus harap takon konek masalah ngejawabannya jajal kongerti apura kira-kira kipu cah kena ngapa ngejawabannya saras manut ya ik ngikut aja nurut sama bawor selamat menikmati selamat menikmati Oh ah masa sih sih bener-bener ini masa temenan gue sih bener-bener ngomong rosa ngapain adakan krisik-krisik nah sih bener-berkocok ngarang mungkin bedewang tua masa anak buta hijau kibetewang tua wang tuana ke menungsa war kontennya biasa masih tegak ngobrol Masjid enggak priwet bisa lagi anak buta hijau wong kiki dewang tua work itu adi tapi di anu kiet buang ni wong tuane yora dini lanang semona kondian kelas 5 SD Hai eh masalah kutai joe kewar-nec anak buta hijau apa ratanya orang arti war ya kemu temenan wara kosi ngomong tapi memang pirang dina baik gue ganu jere seduruh ngaya gue karusa Uwise ke sering ditekani buta hijau emang wudhu ditekani sih tapi kibaca sering saraski sering baru buta hijau nih rumah tapi orang arti buta hijau gue ngapa tapi masuk ke bapak nek Astaghfirullah gewor ah Oh Oh mungkin ini ya teman-teman ini saya jelaskan dulu apa yang di ucapkan bawor tadi bawor kesini itu ngebisikin saya katanya ini anak buta hijau saya sih enggak paras itu sebenarnya tapi Hai dia ini punya orang tua teman-temannya jadi saya 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 mungkin bahwa harus enggak bisa menjelaskan secara detail ya teman-temannya jadi ini saya jelaskan war derunguk layanya ngomong ya bener apura ya ya mungkin gini teman-temannya mungkin sih Saras ini sama adiknya memang benar punya orang tua kedua orang tua tapi mungkin kedua orang tuanya ini melakukan pesugihan lalu memakai cara mungkin dengan yaitu buta hijau dah terus mungkin buta hijau itulah yang membuat Hai sisaras dan adiknya seperti ini bukan berarti dia itu anak buta hijau bukan mungkin teman-teman Ayo kita putih war Ayo kita ngomong anak Hai ya anak ikut campur tangan nek buta hijau ini ya Hai ya mungkin gini teman-temannya ya ini di bicara kemungkinan ya mungkin ada kutukan dari buta hijau atas perjanjian kedua orang tuanya dengan buta hijau untuk memperkaya orang tuanya Hai sehingga mungkin perjanjiannya itu tidak berjalan dengan lancar akhirnya anaknya lah yang dikutuk menjadi seperti ini mungkin seperti itu terus yang kedua mungkin Hai ah soalnya gini loh teman-temannya kalau misalkan orang tuanya berhubungan dengan buta hijau seharusnya dia itu sejak lahir tapi ini kan tidak dia sejak SMA jadikan dari kecilnya normal-normal aja Hai terus saya tanya juga semalaman di rumah kamu kalau di rumah disayang nggak sama kedua orang tuanya katanya waktu belum seperti ini sih sangat-sangat disayang teman-teman mau apa aja dibelikan pergi jalan-jalan juga ikut sama adiknya ya semenjak sisa ras berubah menjadi seperti ini aja orang tuanya udah enggak sayang lagi dan orang tuanya membuang dia dan adiknya begitu ya teman-teman ya mungkin sudah jelas tapi kenyataannya seperti apa kita belum tahu persis teman-teman mungkin kalau seandainya ini eh war Hai Martina Marendi war Lunga-lunga Hai luang di atau Hai oleh ngaji mbokning kan net kontakon ko ngar Martina kan tepat Hai ya udah gini aja teman-teman ya ini kan saya juga masih akan ada disini dulu cuman ini saya mau ngobrol serius dengan Bauer mengenai sisa ras dah nanti kira-kira ketemu nggak ini titik terangnya atau jawabannya supaya saya bisa menolong Saras agar normal kembali dan juga menolong adiknya Saras biar ketemu lagi itu aja mungkin teman-teman ya ini saya potong dulu videonya nanti kita lanjutkan lagi setelah jauh obrolan saya dengan Bauer nanti hasilnya seperti apa kita sampaikan ya udah mungkin segini jauh obrolan saya dulu nanti kita lanjutkan lagi jauh obrolan saya